Baik, itu materinya jam berapa ini? hampir jam 9 tentang Dewan Ilahi fondasinya dari Kamus ada, Kuno ada, Modern ada prakteknya ada di Alkitab pertanyaan sekarang, bisa gak kita sekarang orang Kristen mempraktekan doa seperti Abraham seperti Yeremia apakah kita punya hak sebagai anggota Sot anggota Dewan Ilahi yang diberi secret plan diberi rahasia rencana rahasianya ke Tuhan kalau di El Sadik yang sudah lama gabuk, ya tahu pertama kali saya mengalami itu di tahun 2006 ini harus sensor kalau di Youtube harus saya sensor ada Agim dengan manajemen Kolbu ya kemudian saya tonton di TV ini dalam hati ya saya tidak ngomong saya hanya berpikir saja ini penyembah berhala kok di sanjung-sanjung emak-emak saya Indonesia punya acara TV dikagumi apakah Tuhan itu Tuhannya Alkitab itu diam saja melihat penyembah berhala seperti ini kemudian kemudian dalam waktu jangka dua bulan saya kaget karena ada berita dia poligami sesudah itu emak-emak Indonesia menghujat dia acara TV-nya hilang manajemen Kolbu hilang artinya dia dimiskinkan tidak lagi terkena nah itu saya beranggapan ini adalah praktek dari SOT Dewan Ilahi yang lain misalnya Haji Masait Angelina Sondra jadi Angelina adalah seorang yang pernah Kristen aktivis bahkan kemudian Murtad dan sebagainya menikah dengan Haji Masait pengalaman saya ini pengalaman hanya sering saja jadi waktu itu ya biasalah nonton infotainment dulu saya sering nonton TV kemudian kayak ada yang memberitahu makanya ini pengalaman jadi orang Kristen itu kan ada pengetahuan dan ada pengalaman seperti ada suara mereka akan berpisah jadi membahas Angelina Sondra dan Haji Masait mereka akan berpisah tapi tidak akan mati eh sorry tidak akan cerai bukan cerai jadi perpisahan mereka bukanlah perceraian ya terus saya kan bertanya ke sosok yang tidak kelihatan di pikiran saya berarti kan kalau orang pernikahan berpisah tidak cerai ya mati dong logika saya nah tiba-tiba suaranya hilang nah kemudian aku tidak tahu berapa bulan tidak sampai setahun sih Haji Masaitnya lagi jalan-jalan atau apa itu jogging gitu tiba-tiba meninggal karena jantung ya katanya itu contoh kemudian kita sama beberapa teman tim di PBTL Sadeh 2 Desember 2017 ketika para kadron ini 212 demo ini bumi Allah saya dan teman-teman mendeklarasikan ini bumi Yahwah siapa yang akan menang Allah atau Yahwah kita adu power kedua Tuhan ini kita adu power siapa yang menang sekarang ini tahun 2022 kita melihat ya Ahok dinaikkan sukses malah 212 Amyar kayak Arifin Ilham mati jadi mereka sudah tidak bahkan bagi para bohir 212 itu sudah tidak diperhitungan lagi mereka butuh kendaraan lain butuh waskar baru nah bagi saya yang memahami konsep shot ini Dewan Ilahi walaupun waktu itu saya belum paham saya belum mendirikan yang sadik murni dari pengalaman saya juga waktu itu bingung ini yang bicara dengan saya siapa tapi kok terjadi apakah ini roh setan yang meramalkan tapi pengalaman saya adalah itu seperti saya sedang negosiasi dialog ya kayak kok berada yang dua itu tadi ada beberapa yang lain juga termasuk yang 2019 kalau teman-teman yang mengikuti kalau itu jelas saya terlibat dalam penghukuman nah artinya ada peluang dimana manusia modern orang Kristen modern punya wawonang sebagai sword seperti Abraham seperti para nabi ya dari Yeremia bahkan tidak hanya saya yang praktik jadi sudah ada beberapa saya kemarin ada Cahyo ada Jeffrey juga mulai ada pengalaman pengalaman tentang bagaimana Tuhan yang kita kenal yang katanya hidup itu arti namanya itu ya hidup kalau orang hidup disinggung ya marah makanya ada kata Tuhan itu pencemburu karena punya emosi jadi ketika Tuhan yang punya emosi ini marah ya sudah menjatuhkan hukuman jadi malam ini sebenarnya mungkin akan ada praktek seperti itu nah ini sebenarnya akan ada prototipe dari Sanhedrin jadi visi saya di saat ini kita akan melatih diri sebagai komunitas akan seperti Sanhedrin seperti majelis agama kita akan punya instruction punya pewenang untuk memutuskan sebagai foundation sebagai tua-tua dan sebagainya seperti itu jadi keputusan-keputusan di dalam sidang kita di bumi ini akan didengarkan di dalam sidang Dewan Ilahi jadi makanya dalam doa lega ground saya selalu bilang kesepakatan langit dan bumi harus ada kesepakatan dua pihak saksi itu kan minimal dua kalau di langit sana para malaikat dan Tuhan bersidang dan mereka memutuskan sesuatu kita di bumi akan mendapatkan informasinya kemudian di bumi kita akan melakukan persidangan setuju atau tidak punya usul atau tidak dan nanti kalau sudah final artinya kita sepakat dengan Dewan Langit di atas sana maka kita menjadi eksekutornya pengawal dari eksekutor jadi di atas sana itu perlu persetujuan manusia di bumi makanya kenapa Abraham dilibatkan karena butuh wakil di bumi jadi keputusan di atas sana itu harus ada eksekutor di bumi harus ada orangnya manusianya sebabnya pengalaman ini sudah saya pikir tidak hanya saya saya melihat ada beberapa pendoa di luar El Shadik yang mirip-mirip punya pengalaman cuman mereka tidak terstruktur tidak mengerti prosesnya hanya pengalaman saja kalau kita kan punya paham teorinya oke itu tambahan sedikit sharing saja tentang penggunaan konsep dual legal ground di dalam wawanan dewan ilahi ini nah ketika teman-teman mulai ada beberapa yang mengalami dan mempraktekan ya saya bersyukur artinya ini bukan untuk saya saja yang membedakan hanya domainnya hanya masalah wilayah kekuasaan saja kalau kalian tahu teorinya ya kalian bisa praktek apalagi tadi atau kemarin saya berkenan kohen bagi anak-anak kalian kalian punya wawanan nah ini kalau sudah jadi kohen itu nanti bisa jadi kumpulan kohenim para kohen kalau orang sudah terbiasa menjadi kohen punya wawanan sebagai sot sebagai majlis ketuhanan itu secara teori soal pengalaman atau praktek nanti individual ya saya tidak bisa membuat bentuk yang sama untuk semua orang baik itu cukup saya pikir silahkan bertanya komentar atau apapun tentang materi ini selamat menikmati halo tidak ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati